Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di Zemo Emin Channel Sebentar lagi kan bulan ramadhan nih, gimana kalau kali ini kita bikin ide takjil untuk berbuka puasa Selain itu, ini juga bisa jadi untuk ide jualan loh di bulan ramadhan ini Pokoknya ini bakalaris manis karena udah pasti seger banget Rasanya manis, creamy, ah pokoknya wajib banget deh dicobain Yang penasaran jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya hingga akhir Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, terima kasih Oke langsung saja, pertama-tama kita bikin dulu jelinya Ini saya pakai jeli yang rasa stroberi ya Sebanyak 10 gram, kemudian masukkan 50 gram gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Dan tambahkan 400 ml air putih Aduk rata, kemudian dimasak sampai mendidih Nah, kalau sudah mendidih bisa dimatikan kompornya dan dituang ke dalam cetakan Dibiarkan lalu tunggu hingga dingin Lalu saya bikin satu lagi jeli yang rasa blueberry Ini bebas ya untuk teman-teman mau bikin yang rasa apa saja Selagi menunggu dingin, kita bisa bikin kuah untuk cheese milknya Di sini saya gunakan 160 gram keju oles Dan di sini akan saya haluskan dengan menggunakan chopper Atau bisa juga dengan menggunakan blender ya Kemudian saya tambahkan dengan satu kaleng susu evaporasi Dan 500 ml susu cair putih Kemudian tambahkan 100 ml susu kental manis ya Selanjutnya kita haluskan sampai semuanya tercampur rata Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya Kemudian untuk buahnya, di sini saya menggunakan satu buah pisang Untuk buahnya bebas ya teman-teman mau pakai buah apa saja Karena saya lagi ada pisang di rumah Jadi saya pakai pisang Tetapi pakai pisang ini malah bikin lebih creamy loh teman-teman Kemudian pisangnya dipotong kecil-kecil ya Sesuai selera saja untuk bentuknya Lalu saya juga pakai buah naga Dipotong kecil-kecil juga ya Sesuai dengan selera masing-masing Semakin banyak menggunakan buah Semakin bagus ya teman-teman Saat memotong buahnya dipastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih ya Nah, ini jelinya sudah dingin Lalu saya potong kecil-kecil Kemudian dicampur ya dengan buahan yang tadi Lalu masukkan kuah cheese milknya ya Kemudian bisa ditambahkan biji selasi Aduk-aduk rata Nah, ini saya tambahkan lagi biji selasinya ya Jadi saya pakainya 2 sendok makan Aduk-aduk lagi semuanya sampai tercampur rata Ini terlihat banget ya teman-teman Kuahnya itu creamy banget Kalau teman-teman ingin jual Ini bisa dipindahkan ke cup atau tin wall ya Untuk harga jualnya disesuaikan saja dengan modal dan ukuran cupnya ya teman-teman Nah, bisa dipindahkan ke cup seperti ini ya Atau bebas sih mau pakai cup ukuran berapa saja Ini lebih enak dinikmati saat dalam keadaan dingin ya Tapi kalau tidak ada kulkas juga bisa langsung dinikmati Ini juga sudah enak banget kok Oke, ini saya mau coba ya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Enak banget Rasanya creamy banget Gurih, manis Seger banget Pokoknya nagi deh Ini wajib loh dicoba Oke deh teman-teman Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Assalamualaikum Assalamualaikum